Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini yang kami hormati Wakil Menteri Agama, Imam Besar Sita Stiglal, Komisi 8 yang hadir pada malam hari ini bersama kita Bapak Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama bahwa tadi kita sama-sama dari Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR serta Ormas-Ormas Islam yang bersidang isbat baru selesai itu telah mufakat dan setuju bahwa karena pertimbangan satu tidak terlihatnya Rukyatul Hilal pada malam hari ini di seluruh wilayah Indonesia maka telah diputuskan bahwa satu delhejah 1.444 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Kemufakatan ini berdasarkan berbagai pertimbangan dan diantaranya kami dari Majelis Ulama Indonesia telah memberikan pertimbangan berkenaan dengan hasil kajian baik secara hisap ataupun Rukyatul Hilal dan umat Islam Indonesia yang menganggap bahwa kalau sudah wukuf di Arofah kita besoknya berlebaran Nah ini tiga kriteria ini yang selalu saja terjadi pada setiap penentuan satu delhejah dan Alhamdulillah tadi telah disepakati bersama dan mudah-mudahan kami berharap perbedaan ini janganlah sampai memicu pertekian diantara kita saling menghujat, saling menafikan yang satu dengan yang lain saling menganggap dirinya paling benar tapi ketahuilah bahwa yang namanya ibadah haji itu ada yang namanya puasa ada yang namanya pelaksanaan wukuf Arofah puasa Arofah dan ada yang namanya kurban nah dalam hal ini kami ingin mendasari bahwa 10 hari pertama di idul haji ini ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa 10 hari ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna fadilahnya besar sekali kecuali 10 hari pertama di bulan dulhejah yang kedua bahwa perbedaan hari raya ini adalah sebuah celah yang kemudian kita bisa melihat bahwa di bulan dulhejah ini ada namanya kurban nah kurban ini adalah bagian dari kesolehan sosial kita yang kita tidak boleh lupakan sehingga Nabi SAW menjelaskan di dalam pelaksanaan sholat idul latha itu sendiri barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat kami sholat ini jadi artinya ada hal-hal yang prinsip menyangkut masalah korban kesolehan sosial kita di dalam diri kita sebagai anggota masyarakat peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada mudah-mudahan perbedaan ini bisa tersingkirkan dengan kepahaman-kepahaman kita tentang idul latha itu sendiri sebagai idul korban sehingga kita saling bantu-membantu saling bersama-sama melaksanakan hal ini sebagai bagian kesolehan sosial kita dalam kehidupan mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberkahi dalam hidup kita menolong kita sehingga bagian dari amal-amal soleh yang kita rasakan menjadi bagian pahala kita di sisi Allah SWT wa ta'ala kelah jalan Allah wa ayakum minaladina stami'un al-qawla wa tabi'un al-salah adan Allah wa ayakum ajma'in walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh